Halo sahabat dongeng, perkenalkan nama aku Maya Deneira Hamidah, kelas 6A dari SDN Ngegerojo 3, Surabaya. Kali ini aku akan mendongeng sebuah cerita dari buku yang berjudul Laba-laba yang sabar, yang ditulis oleh KWS Ibone Sai. Yuk simak dongengku. Anak Laba-laba, begitu nama sapaannya. Anak Laba-laba tinggal bersama ibu dan ayahnya. Sarang mereka berada di langit-langit dapur. Sarang mereka terbuat dari serat yang sangat halus. Ibu Laba-laba yang menganyamnya, ia menganyam seharian. Anak Laba-laba kesal. Bu, kapan ibu selesai menganyamnya? Sabar nak, sarang ini harus benar-benar halus. Cepat bu, aku sudah sangat lapar, seharian belum makan. Ya nak, insya Allah ibu akan mencarikan laron. Laron? Bu? Iya laron, laron biasanya bermunculan ketika hujan. Laron adalah rayap dewasa. Ya ibu. Bu, lihat di bawah itu. Ada tikus. Di bawah ada tikus yang sedang mengendus-endus. Bau lele goreng. Ia langsung menyantap lele goreng itu. Lele goreng harumnya sangat. Sayangnya, lele goreng itu tidak tertutup dengan rapat. Hingga bisa terbuka oleh tikus. Tikus tergesah-gesah sampai ia menyenggol gelas. Gelasnya terjatuh. Tikus panik. Ia langsung berlarian. Pak Robi mendengar suara gelas yang terjatuh. Pak Robi langsung mengambil pukulan. Ia langsung datang ke dapur, menyalakan lampu. Ia melihat tikus. Langsung ia buru. Sayangnya, tikus itu tertangkap oleh Pak Robi. Pak Robi tidak mengasih ampun sedikit pun kepada tikus. Itulah, nak, hukuman bagi yang suka mencuri. Kita tidak boleh mencuri ya. Mencuri itu berdosa. Ya, Bu. Kita dikasih Tuhan kekuatan untuk membuat jaring. Semoga ada laran yang tersangkut di jaring kita. Lampu telah menyala. Laran memasuki dapur. Ada dua laran yang tersangkut di jaring-jaring. Sekian dulu dongeng kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Senyum ciria, berbagi cerita baik. Salam literasi. Dadah.